Ini ya, jarak ininya ya, selisihnya. Ini adalah selisih yang terbesar. Jadi jawabannya apa sih? D. Gampang kan? Gampang ya. Nah, mudah-mudahan ini adalah awal langkah yang baik ya. Kita mulai dari penelan umum ya. Ini di unit-unit udah dilihat nih pohon langis. Nanti teman-teman ini kan tadi gersang ya. Sekarang udah ada rumputnya tapi belum ada daunnya nih. Daunnya ditolong diisi oleh harapan-harapan kalian yang ingin masuk kemana nantinya ya. Di unit masing-masing tempelkan kalian ingin masuk kemana, target kalian kemana. Sehingga nanti pohon ini menjadi pohon yang rimbun ya. Nah, nanti buahnya apa? Buahnya adalah kelulusan kaliannya. Ada yang kemana-kemana itu adalah buahnya ya. Oke, kita masuk ke penelan umum ya. Siap ya. Nah, untuk soal-soal di TPS nih, teman-teman semua ya. Ini diwajibkan, bukan diwajibkan ya. Diharuskan ya sama aja lah ya. Untuk bisa memahami teks yang panjang. Jadi soalnya itu ada sebuah teks. Dan nanti teks itu bisa menjawab di peruntukan untuk menjawab beberapa soal setelahnya. Jadi satu teks mungkin untuk tiga atau sampai mungkin lima soal ya. Nah, untuk penawaran umum itu gimana triknya? Bagusnya sih teman-teman semua sudah bisa teknik skinning ya dalam membaca. Yaitu membaca cepat, tapi mengambil intisari-intisari dari apa yang telah dibaca ya. Bisa itu berupa teks, grafik, maupun infografis nantinya ya. Nah, untuk soal yang nomor satu, disini ada pertanyaan. Atau teman-teman juga bisa langsung ke pertanyaan yang diinginkannya ya. Jadi biar nggak membaca yang panjang-panjang, tapi langsung ke pertanyaannya dulu. Baru kita jawab si soalnya ya. Baru kita baca si teksnya. Yang nomor satu kita lihat nih. Berdasarkan informasi yang disampaikan, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Berarti kalau ada kalimat seperti ini, berarti kita harus cek satu-satu, betul nggak? Ya, kecuali kita udah paham yang tadi dibaca ya. Nah, cek satu-satu ini soal yang kayak gini. Nomor A ya, poin A. Jika yang dilihat hanya data dengan jenis kelamin perempuan saja, maka perempuan dengan rentang usia 35 sampai 45 tahun, menduduki peringkat ketiga terbanyak pengguna sosial. Betul nggak perempuan? Perempuan ini yang biru muda ya, laki-laki yang biru tua disini. 35 sampai 44, yang ini ya. Betul nggak dia urutan ketiga terbanyak yang perempuan? Salah ya? Salah. Harusnya 17 sampai, ini kan harusnya ya. 17 sampai, eh 17-13 sampai dengan 17. Salah betul yang A. Nah, jadi salah ya. B. Pada seluruh rentang usia pengguna sosial, laki-laki selalu lebih banyak dari perempuan. Selalu, ya ada kalimat selalu disini ya. Jangan diabaikan, selalu. Betul nggak laki-laki selalu? Ada yang kalah? Ada ya, di usia 13, laki-lakinya kalah disini ya. Ini juga salah. Yang C. Pengguna sosial. Paling sedikit ada di rentang 65 tahun ke atas. Betul nggak? Coba nih. Ini 65 tahun ke atas. Paling sedikit nggak? Tidak ya. Tidak paling sedikit ini ya. Tidak paling sedikit. Yang paling sedikit yang mana? Ternyata ini yang udah sepuh ya. Tidak paling sekarang lagi. Tidak paling sedikit. Ternyata yang lebih tua itu lebih banyak dibandingkan adiknya ya. Ternyata yang 55 tahun ini yang lebih banyak ya. Yang lebih sedikit ya dibanding yang 65 tahun. Jadi berhenti dulu. Nah main lagi ya di 65 tahun. Salah juga ya. Paling sedikit salah. D. Selisih presentase terbesar antara pengguna sosial laki-laki dan perempuan ada pada rentang 25-34. Betul nggak? Selisihnya paling besar. Betul? Tidak salah? Betul. Betul ya. Dari mana lakiatnya? Dari ini ya. Jarak ini ya. Selisihnya ya. Ini adalah selisih yang terbesar. Jadi jawabannya apa sih? D. D. Gampang kan? Gampang ya. Kita harus punya persepsi. Jangan stres untuk menghadapi soal-soal TPS ya. Yang penting berlatih. Karena ini kan nggak dipelajari di sekolah ya. Kan nggak ada pelajaran tentang istri-istri di sekolah ya. Kita harus bisa mau dan rajin membaca ya. Biar nggak capek nanti saat dipelajari soal yang panjang. Oke? Nggak ada pertanyaan ya. Nomor satu ya. Jelas ya. Jelas. Oke. Kita lanjutkan ke nomor dua. Eh. Kok nomor tiga sih ini? Oh, salah. Salah ininya ya. Maaf. Ini nomor dua harusnya ya. Dua. Nah, nomor dua. Pertanyaannya ya. Kita ke pertanyaan dulu langsung aja ya. Masih teks yang sama ya. Masih teks yang sama. Terkait situasi pandemi saat ini yang salah satu dampak yang muncul adalah adanya fenomena belajar dari rumah atau walk from home ya. Ini mau bekerja ya harusnya ya. Learn from home mungkin ya. Di mana pengguna media berbasis jaringan online meningkat pesat. Dihubungkan dengan informasi di atas. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak tepat? Yang nggak bener nih ya. Pertanyaannya ini tanya yang tidak tepat. Lagi-lagi kita cek ya. Kalau ingin mengecek jawaban bisa biasanya. Biasanya nih nggak selalu ya. Tadi kan kita dari A ya. Coba kita dari D deh ya. Dari bawah ya. Ngeceknya ya. B. Pada rentang usia sekolah tingkat penengah dan tinggi, jumlah pengguna media sosial berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari laki-laki. Pada rentang usia sekolah tingkat penengah dan tinggi. Yang mana dong berarti kalau gitu? Yang mana? Yang jelas bukan 25 tahun ke atas ya. Karena 25 tahun ke atas itu bukan rentang usia sekolah ya. Ya kecuali emang telat masuk SD-nya ya. Ya bukan mungkin ya. Mungkin nih kita tandain bukan. C. Secara keseluruhan pengguna media sosial berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari perempuan secara keseluruhan. Betul kah? Pengguna media sosial laki-laki lebih banyak. Dibanding yang perempuan. Betul lo masalah? Nah bingung. Ayo. Ini udah bukan ya. Tadi karena usia sekolahnya bukan. Bingung ya. Coba yang B. Bentuk interaksi media sosial usia 65 tahun ke atas ternyata lebih tinggi. Dari rentang usia 55 sampai 64. Betul? Bentuk interaksi melalui media sosial usia 65 tahun ke atas ternyata lebih tinggi. Betul? Dibanding usia 55 sampai 64. Betul gak? Betul. Betul? Yakin? Mana yang lebih tinggi yang menunjukkan lebih tinggi? Gini ya. Ini kan lebih tinggi dibanding ini ya. Yang ini lebih tinggi dibanding usia 55 sampai 64 tahun. Betul? Jawabannya yang mana berarti? Halo? C. Eh? C ya? Eh? C atau B? C. C atau B? B. 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 Ya lebih tepatnya B. Karena udah lebih spesifik dia menunjukkan angka 65 tahun ke atas lebih tinggi. Betul kan? Lebih tinggi nih ya. Dibanding yang 55 sampai. Ya. Masih gampang ya. Masih. Lanjutin. Nah nomor tiga udah beda lagi nih si teksnya ya. Oke ini wahana tak berawak Cang E. Ini yang suka main ML. Tau lah dia ya siapa. Apa itu? Wahana tak berawak Cang E apa Cang E? Yang ngomongnya Cang E. Yang akan diluncurkan selasa menjadikan misi untuk mengambil sampel dari bulan. Ya. Membawa kembali ke bumi. Ya pokoknya dia ada suatu berita nih bahwa ada wahana tak berawak tersawat. Tak berawak Cang E yang akan diluncurkan selasa pada tengah sekian ya. Menjalani misi mengambil sampel dari bulan untuk membawanya kembali ke bumi. Dan memahami asal mula dan formasi bulan. Ya misi terakhir seperti ini dilakukan oleh Syokiet tahun 1976. Dengan wahana Luna 24. Panjang kan teksnya ya. Mau dibaca sampai akhir? Boleh kalau gak capek ya. Tapi nanti dia akan menghabiskan waktu juga. Jadi ceknya tetap. Teman-teman boleh baca dulu soalnya ya. Nah pertanyaannya. Tapi tetap aja disini pertanyaannya teh. Manakah pernyataan yang benar? Lagi-lagi harus kita cek satu-satu dong ya. Tapi kan gak apa-apa ya. Karena udah tahu ya pertanyaannya apa. A. Cina menjadi negara pertama yang berhasil mengambil batu bulan. Betul? Salah? Salah ya. Eh. Kenapa disini? Salah. Kenapa salah? Kan sebelumnya udah ada tuh ya. Misi ini seperti ini terakhir dilakukan oleh Uni Soviet. Ya ini udah ada Uni Soviet tahun. Sekian. Jika misi ini berhasil. Cina menjadi negara ketiga. Ya dia negara ketiga. Setelah US dan AS. Ya Uni Soviet dan Amerika Serikat. Salah berarti. B. Nama wahana Luna 24 disesuaikan dengan nama Dewi Bulan Cina Kuno. Dewi Bulan Cina Kuno kan namanya Chang'e ya disini ya. Cuma ada tuh. Paragraf kedua. Usawat ruang angkasa Chang'e ya. Dinamanya sesuai nama Dewi Bulan Cina Kuno. Gitu. Oke. Makanya yang suka main Chang'e. Chang'e kan dia duduknya di bulan Sabit ya. Salah betul? Salah ya. Karena Luna 24 miliknya Uni Soviet ya. Nih Luna 24 miliknya Uni Soviet kalah. Tiga. Misi terakhir pengambilan batu bulan dilakukan lebih dari dua dekade yang lalu. Betul apa salah? Misi terakhir tahun berapa nih misi terakhirnya? 1676. Ya. Lebih dari dua dekade yang lalu. Dekade tuh berapa tahun? Dua dekade tuh berapa tahun? 20 tahun ya. Kan dua dekade ya 20 tahun. Betul nggak? Lebih dari 20 tahun yang lalu. Betul? Pertama 20 berapa dia? Ini ada yang ngecat ya. Salah. Harusnya berapa mi? Ini namanya mi aja. Ayo mi. Ya harusnya berapa mi? Betul apa salah? Misi terakhirnya. Udah ketahuan tuh misi terakhirnya tahun 76. Ya. Misi terakhirnya tahun 76 disitu. Nah ini tahun berapa? Kan harus tahu ya. Barangkali ini beritanya dibuat tahun 77 ya. Bisa jadi kan. Tahun berapa dia adanya? Ada yang tahu? Anak? Halo? Ayo. Dijawab. Ini kemungkinan benar nih. Ya. Kemungkinan benar nih nomor di C. Apa nih? Mi yang ngecat ya? Mi? Halo mi? Namanya mi doang ya. Mi. 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 Gak apa-apa di itu aja ya. Oh dia ke direct. Gak apa-apa di everyone aja ya. Kalau ingin ngechat ya. For everyone aja. Biar bisa saling stimulus yang lain ya. Yang ingin ngechat. Silahkan ngechatnya di everyone aja. Gak usah di direct. Nah saja. Betul gak? Coba yang dedeh. Dalam misi terakhir. Berhasil mengambil 382 kilogram. Betul apa salah? Karena ini ada nih 382 nih ya. Misi tahun 76 mengumpulkan 170 gram sampel. Dan misi Apollo yang membawa manusia ke bulan. Membawa 382 kilogram batu undang tanah. Nah mana tuh? Bukan ya. Misi terakhir kan yang ini ya. Misi terakhir kan yang 76 ya. Yang ini. 170 kan. Bukan yang 382. 382. Apolo. Apolo berapa tuh? Apolo 11 mungkin ya. Bukan salah nih. Eh, rencana pengambilan sampel emas akan dilakukan sebelum pengambilan sampel batu bulan. Mana? Ada kalimatnya gak? Mars. Mana Mars? Nih. Regraf 2 ya. Akan diluncurkan dengan loket long Mars. Ya, Mars. Di mana mana Mars ya? Ayo, ada yang bisa menemukan. Kalimat Mars nih. Terakhir ya. Cina melakukan di bulan pertamanya tahun 2018 dan berencana untuk mengambil sampel dari Mars dalam kurun waktu 1 dekade. Berencana untuk mengambil sampel dari Mars. Betul atau salah? Rencana pengambilan sampel Mars akan dilakukan sebelum. Bukan sebelum ya, tapi setelah. Ya, jawaban yang paling tepat. Itu yang betul yang 1976 tadi ya. Udah lebih dari 2 dekade yang lalu. Oh, udah diisi sekarang sama di FB1 ya. Ada pertanyaan sampai sini? Yang mau bertanya boleh open mic. Boleh di chat. Ya. Masih penularan umum ya. Gak usah belajar banyak. Nanti ke bawahnya ada yang harus kita agak-agak sedikit mikir-mikir ya. Lanjutin ya. Empat. Nah, masih teks yang sama. Masih teks yang sama ya. Mana tuh? Berdasarkan informasi pada paragraf kedua. Nah, ini udah langsung spesifik ya. Dia nanyanya di paragraf kedua nih. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak benar? Paragraf kedua. Chang'e adalah nama Dewi Bulan pada kebudayaan Cina kuno. Betul atau salah? Udah kita pahami tadi di soal yang sebelumnya. Dia nama Dewi Bulan kuno. Betul ya. Kan nanyanya yang tidak ya. Salah. Berarti jawaban A salah ya. Ternyatanya benar ini. B. Long March 5 adalah roket pendorong pada misi pengambilan batu bulan yang pertama Uni Soviet. Masih ingat gak tadi siapa roket pertama Uni Soviet-nya? Ini ya Luna ya. Lunox nih. Nah, Uni Soviet itu Luna. Salah ya. Berarti jawabannya yang mana? Kalau yang ini ya. Benar gak? Betul? Kan yang tidak benar ya. Udah ketemu jawabannya. Locket Long March 5 adalah roket pendorong pada misi pengambilan batu bulan yang pertama Uni Soviet. Bukan. Uni Soviet itu pakenya siapa? Pakenya Luna Maya ini. Luna 24 ya. Bukan. Salah ya. Jawabannya yang itu. Yang itu. Kan nge-mintanya yang salah. Jangan terkecoh ya. Ini kadang-kadang soal ngecoh nih ya. Terkecoh dengan kalimat pernyataannya benar. Yang A. Cangguh Dewi Bulan. Oh ya benar. Jowon. Pilih aja klik A ya. Padahal kan dia minta yang salah ya. Hati-hati ya. Lanjut. Kalau udah menjawabannya ya. Jangan yakin jawabannya itu-itu ya. Gak usah diceklarin lagi. Yang lainnya karena kita diburu oleh waktu yang emang terbatas nantinya ya. Penawaran umum mungkin hanya sekitar 30 menit untuk 30 soal nantinya ya. Ini satu soal kemungkinan 1 menit untuk menjawabnya ya. Jadi cepetin di soal-soal yang... Gampang lah istilahnya ya. Karena nanti kita menemukan soal yang harus agak berpikir ya. Lanjut. Lanjut ya. Penasaran yang C, D, E? Nah silahkan nanti dicek ya di rumah masing-masing ya. Nah 5. Masih tentang si Cang E. Ya tujuannya si Cang E 5 sesuai pendapat para ahli adalah... Tujuannya apa sih? Saya yang tahu? Mana tujuannya? Coba. Mana? Yang mana tau? Jawab. Ada nggak? Oke kita baca ya. Wah anak tak berawak Cang E akan diluncurkan selasa. Akan menjalankan misi untuk mengambil sampel dari bulan dan membawanya kembali ke bumi untuk membantu memahami asal mula dan formasi bulan. Ini ada kalimatnya ya. Akan membawa apa tuh? Membawa kembali ke bumi ya. Untuk apa nih? Untuk membantu memahami asal mula formasi bulan. Itu mungkin misinya betul nggak? Ada lagi nggak pernyataan yang mengandung misi dia? Kita coba paragraf 2 ya. Nggak ada kan? Nah. Para ahli berharap Cang E akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang berapa lama bulan tetap aktif secara vulkanik dan kapan medan magnetnya yang sangat penting dalam melindungi. Nah ini juga ada nih. Di sini kan ada kalimatnya pendapat para ahli. Nah di sini pun ada kalimat nih. Para ahli berharap Cang E akan memberikan apa nih? Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang berapa lama bulan tetap aktif secara vulkanik. Itu ya. Coba yang mana? Ada pernyataan yang benar nggak? Dipilihkan yang jawabannya ya. A. Meningkatkan persaingan. Nah salah ya. Nggak ada persaingan di sini ya. D. Mengambil sampel bulan lebih banyak daripada misi sebelumnya. Ya buat apaan ya yang mengambil sampel bulan doang ya. Kan tujuannya bukan itu ya. Salah. C. Mengambil sebagai misi percobaan sebelum misi pengambilan sampel mas. Ya nggak hubungannya nggak. Ini kan seolah-olah percobaan. Bukan ya. D. Mengambil batu bulan dari area yang sudah dikunjungi sebelumnya. Nggak ada kalimat kesana ya. Meskipun Soviet sama Amerika juga udah pernah kesana. Bukan itu ya tujuannya ya. Iya tujuannya yang tepat adalah yang. Eh ya karena ada kalimat para ahli ingin mempelajari dan memperhitungkan kaktifan bulan secara vulkanik dan medan magnetnya. Meskipun di awal juga ada untuk memahami asal mula formasi bulan. Untung opsi ini nggak ada nih ya. Yang ini nih. Kalau opsi ini ada mah. Mungkin dibingungkan nanti kali. Yang mana yang benar ya. Tapi ya pihak sempat soal pun udah memikirkannya dia. Kalian nggak terlalu bingung. Gampang ya. Lima atau betul ya. Lima soal benar atau lumayan kan. Yang modal nih. Nah beda lagi nih sekarang ini ya. Nomor enam. Lagi-lagi ada wacana sekarang. Tapi berbentuk infografis. Yang sekarang ya bukan berbentuk teks. Oke. Pertanyaannya. Berdasarkan infografis tersebut penakah pernyataan berikut yang benar. Yang benar lagi nih. Lagi-lagi yang benar. Nanya yang benar. Yang tidak benar ya. Betul nggak? A. Platform teknologi digital menjadi faktor penghalang bagi para petani muda. Betul nggak sih? Ada nggak disitu? Ininya. Apa tuh? Faktor penghalang ada disebutnya menjadi faktor penghalang? Ada nggak? Bingung. Kalau bingung lewat aja dulu ya. Kadang-kadang itu bukan. Nah B. Mayoritas petani berusia 35 sampai 44 tahun. Cek kak. Oh ya. Bentar ya. Mana nih? Betul nggak mayoritasnya 35? Nah ini petani nih. Nih petani nih. Ya. Petani. Usianya nih. Ada usia 35 sampai 44 tahun nih. Ini apakah ini mayoritas bukan? Persentasinya 24 persen. Bukan ya. Yang mana yang mayoritasnya? Salam. Ya ini yang mayoritasnya gini ya. Yang mayoritasnya yang 28,22 persen. Yaitu yang 45. Bukan. C salah. E, B salah ya. C. Tadi udah dia jawab C di kelas. Eh di kelas. Di mana tuh? Di C. Jumlah petani berusia lebih dari 65 tahun lebih banyak dari petani berusia 25 sampai 34 tahun. Mana tuh yang 65 tahun? Ini ya 65 tahun ya. Ini yang ini. Apakah ini lebih banyak? Lebih banyak dibandingkan dengan yang 25 sampai 34 tahun ini. Banyak nggak? Iya ya. Betul nggak ya? Betul ya. Bahwa yang 65 tahun lebih banyak dibanding dengan yang 25 tahun. Yaudah ini jawabannya ini ya. Betul ya. Di C ya. Yang tadi jawab C. Dan dibetulkan oleh Mi. Oke. Gampang ya. Ini kalau mana kotretannya, Kak? Ya nggak ada kotretannya. Di sini harus benar-benar dibaca ya. BE-nya kan udah jelas. Ini udah pasti benar ya. Udah nggak mau di cek lagi ya. Lama nantinya. Ciknya gitu. Yakin benar itu. Udah itu jawabannya ya. Tapi yakin dulu ya. Oke, kita lihat nomor tujuh ya. Pertanyaannya nomor tujuh apa tuh? Di bawah ini yang bukan merupakan digitalisasi di bidang. Bidang pertanian yang mendorong kemudahan bertani. Digitalisasi, 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 digitalisasi. Betul. Oke. Adopsi penelitian dan teknologi. D, 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 D. Oh udah, udah yang gila. Cepat banget ya, D, D. Coba D apa? Peningkatan kecepatan akses internet di daerah sentra pertanian. Ada nggak? Emang B ada gitu? Ada opsi penelitian? Ada ya, B tuh. Ini jawaban yang A. Ini jawaban yang B. C, pengembangan sistem pelacakan. Ada, ini jawaban yang C. Ada juga. Permudah akses dari pengadaan alat pertanian. Mana tuh? Ini ada jawabannya yang E ya. Tuh. Yang D-nya peningkatan kecepatan akses. Ini mah permudah akses daring. Jadi jawabannya yang mana tuh yang tujuh? Di chat di kolom udah ramai tuh. Iya, betul ya. Jawabannya yang D, yang bukan ya. Eh, kok di ini ya. Masih ini yang benar ya. Oke, D. Oke ya, sip. Ada semangat menjawab ya. Tulus lah, misalnya. Lalu ya. 8. Masih tetap yang sama. Si teksnya ya. Infografisnya sama nih. Pertanyaannya, berdasarkan paragraf tersebut, pernyataan yang benar. Paragraf maksudnya ya, info yang ada di situ ya. Pernyataan yang benar lagi nih, nanyanya dia ya. Ya, ngerjain kita nih untuk ngecek nih. Mana tuh jawabannya? Indikator kinerja yang digunakan dalam survei daya saing daerah, berdasarkan level ekonomik, governance, ada 6. Betul nggak indikatornya? Ada 6. Mana indikatornya coba? Ada berapa tuh indikatornya? Ada nggak? Pernyataan yang benar. Indikator kinerja yang digunakan dalam survei daya saing daerah, berdasarkan level ekonomik. Ada 6. Ada nggak kalau di situ? Mana? 6. Ada yang menemukan ini yang kayak ini? Nggak ada? Berarti membingungkan yang lewat dulu berarti. Mungkin bukan itu. Mungkin ya bukan itu. D. Pembobotan masing-masing indeks disituin menurut laba perusahaan yang terdapat dalam pengelolaan ekonomi nasional. Ada nggak? Eh, ini kayaknya, maaf ini kayaknya ini ya. Sorry, 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 sorry. Bentar, bentar ya. Yang C ya. Kita-kita ini kayaknya ini nih. Bentar, bentar. Nomor berapa ini? 68 ya? Wait, 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 wait. Kayaknya salah masukin ini. Bentar ya. Kejenak, kejenak. Bentar. 68. Ah, iya, iya. Maaf, ini ada kelewat sedikit ya. Yang nomor 8 ya. Kita lewat dulu ya. Bentar ya. Nomor 8-nya ya. Itu paragrafnya nggak nyamuk. Maaf ya. Karena itu menjikografiknya masih sama. Sementara pertanyaannya kemana ini ya? Ini nih. Bentar ya. Kita lewat dulu. Nanti utang ya. Nah, ini lagi nih. Nah, ini dulu ya. Yang masih nyambung dulu ya. Yang nomor 9 ya. Pertanyaannya nih. Ada angka-angka banyak. Di situ ada tentang-tentang usia. Nah, ananya. Urutan presentasi petani Indonesia berdasarkan kompok usia dan jumlah terbanyak ke paling sedikit. Ya, gampang sebetulnya ya. Yang paling banyak ke yang paling sedikit. Yang paling banyak tadi nomor berapa tuh? Persentasenya. Ya, itu yang 28 persen ya. Yang ini nih. Eh. Ya, ini nomor 1. Ya. Nomor 2-nya mana? Faktanya 45 sampai 54 itu yang paling pertama. Berarti ini salah nih yang B ya. Ini juga jelas-jelas salah. Ini juga jelas-jelas salah ya. Bisa yang A, bisa yang C, bisa yang D. C. Wih, C. Coba kita lihat sekarang langsung lah ya. Betul nggak? 35 sampai 44 itu rentangnya kedua. 28 persen. 24 persen ada lagi? Nggak ada ya. Betul ya. Ini yang kedua. Yang ketiganya mana? Yang ketiganya ada di 65 sampai 64. Ya, ini yang ketiga. 65 tahun kemudian. Ini yang keempat. Yang kelimanya 25 tahun. Dan yang keenamnya di bawah 25 tahun ya. Oke, jadi jawabannya betul yang C. Oke, hebat. Ini Mi sama siapa nih? Rajin jawab ya. Ini Itin ya. Nur Cahya juga. Ya, Nela. Rian. Wah, rajin-rajin ya. Lanjutin ya. Kalian ini nanti 3 jam 15 lewat gini-gini terus semua ya. Jadi tolong dipersiapkan ininya ya. Seperti juga ya. Jangan sampai nolah menghadapi, melihat komputer terus. Kalau misalkan nolah, kalian bisa lihat yang jauh dulu. Yang ijo-ijo dulu. Yang jauh aja biar matanya relax ya. Nggak terlalu fokus. Nggak terkomodasi terus matanya ya. Biar agak relax. Oke, nomor 10. Beda lagi infografis nih ya. Pertanyaannya. Berdasarkan infografis tersebut, kabupaten yang melaksanakan pilkada dalam hutan alam. Weh, pilkada dengan hutan alam. Bukan dalam ya. Pilkada dengan hutan alam paling luas adalah. Mana tuh? Ada yang jawab? Ini dijawab lagi nih. D. Malinau. Kenapa? Kan ada yang lebih banyak. Kalimantan utara lebih banyak. Soalnya di situ ada keterangan ya. Provinsi warna hijau, kabupaten warna merah. Kan yang ditanyainya di soalnya kabupaten. Ya hebat. Benar. Eh, di sini mintanya apa tuh? Kabupaten ya. Jangan terkecoh nih. Kabupaten mewarnanya merah. Ya, provinsi warnanya hijau. Ya, jadi ya dimintanya kabupaten yang terbanyak. Siapa tuh? Malinau ini ya. Yang gedenya ya. 3,7. Karena dia merah tuh. Sisi titiknya yang disininya ya. Sementara ada juga yang lebih gede. Cuma itu warnanya hijau. Itu warnanya hijau. Mereka adalah provinsi. Ya betul. Malinau. Tuh kan menurutnya ya. 11. Ini adalah tes yang kemarin ya. Tes menurut kemarin. 11. Berdasarkan infografis tersebut. Provinsi. Nah sekarang provinsi. Yang mana berarti dong? Mirip kayak tadi ya. Yang paling gede yang mana? Provinsi nih. Yang hijau warnanya. Ini nih. Itu nggak? Kalimantan. Provinsi. Kalimantan Utara kan 55,6. Ini 7,08 ya. Oke. 11 jampang. Lanjutin lagi. 12 ya. Mana tuh? Nah tidak benar dia nanyanya nih. Nggak benar nih nanyanya ya. Nggak benar nih. Jumlah hutan dengan resiko deforestasi atau beresiko di tingkat provinsi berjumlah lebih banyak dibanding tingkat kabupaten. Betul nggak? 11. Salah apa nggak? jumlah hutan dengan tingkat resiko deforestasi deforestasi beresiko maksudnya ya di tingkat provinsi lebih banyak dibanding kabupaten. Betul nggak? Mana tuh? Ada nggak? Ternyataannya. Nih ya. Empat tingkat resiko nah ini nih. Ya. Betul nggak? Lebih banyak dibanding kabupaten. bahwa di tingkat provinsi itu lebih banyak dibanding dengan di kabupaten. Kalau provinsi kan yang disini lihat yang ini. Betul Pak. Betul? Di mana betulnya? Tingkat provinsi lebih banyak dibanding tingkat kabupaten. Betul nggak? Yang beresikonya beresiko ya. Tingkatnya beresiko. Terancam nih. Terancam. Nah ini terancam. Terancam ini beresiko. Jadi yang orange ya. Bukan yang ini. Bukan yang merah. Bukan yang merah tapi yang yang orange. Coba diperhatikan lagi. Nah itu yang betul apa tadi? Apa salah? Ini provinsi itu kabupaten. Lebih banyak dibanding kabupaten. Ada yang jawab lagi? Nah tadi Pak Darajin jawab ya. Sudah ada yang betul tadi. Mana? Itu? Langsung betul? Eh link ini makiranya jawab ya. Link link doktor hadirnya. Betul? Nah dia jawab lagi nih. Silahkan. Eh silahkan diisi doktor hadirnya. Kirain dia yang jawab. Mana? Ayo tadi ada yang jawab siapa tadi ya? Boleh nggak dikasih alasannya? Kenapa nih? Ini agak sedikit diem dulu nih. Yang tadi mencepat ini agak diem ya. Karena harus baca yang detail. Betul nggak sih? Jumlah hutan dengan tingkat resiko deforestasi beresiko ya tulisannya di tingkat provinsi lebih banyak. Ini provinsi nih. 9 provinsi dan ini 10 kebupaten ya. Jumlahnya berapa tuh yang beresiko? Nah ada yang D. D. Oh dia nanya tadi D ya. Pertanyaannya tuh D. D. Cepatnya. Kita lihat D ya. Pulau Kalimantan menuntut pulau yang terbanyak melibatkan kabupaten provinsi dalam keterikatan antara pilkada dan hutan alam. Ini hati-hati ya pertanyaannya yang tidak benar ya. Jadi yang tadi menjawab yang A itu betul ya. Beresiko karena dia 12,5 sementara kabupaten tuh hanya 11,9 jadi A nya betul tapi bukan itu yang mintanya ya karena mintanya yang salah yang tidak benar. D kah? Ya gak tahu nih. Cepat lihat yang D ya tadi ya. Kalimantan merupakan pulau terbanyak yang melibatkan kabupaten atau provinsi dalam keterikatan pilkada dan hutan alam. Betul gak Kalimantan yang terbanyak? Coba kita hitung mana titiknya tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 7, 8 nih yang ini ya. Ada 8 titik nih. 8. Yang lainnya ada 8 titik gak? Ini yang betul ya. Betul. Kan mintanya yang salah ini mah ya. Bukan yang betul ya. Nah yang salah yang mana coba yang B. Kita kembali lagi ya karena hanya udah. Hutan terluas hutan seluas 1,2 juta hektare di tingkat provinsi ini hanya gak ada ya. Berada pada kategori terancam. Provinsi mana provinsi? Nih provinsi ya. Berapa kata? 1,23. Yang terancamnya mana? Yang terancamnya mah hanya 2,6. Betul? Itu 1,23 mah sangat terancam ya. Beda lagi nih kategorinya ini terancam sama sangat terancam. Beda ya kategorinya ya. Oke. Jawabannya B ya. Karena mintanya yang salah. Minta kok yang salah ya. Nah. Kan udah lumayan. Pegel ya. Lihat soal gini ya. 13. Lanjutin ya. Nah. Nanya yang bukan lagi dia ya. Eh. Nanya yang bukan merupakan kategori tingkat resiko deforestasi dan degradasi. 13. Yang mana yang bukan merupakan tingkat resiko. Nah ini kan yang bukan ya. Lihat aja disitunya ya. Ada gak tuh kategori-kategorinya. Eh. Tidak terselamatkan. Beresiko ada gak? Ada disitu ya. Kalimat beresiko ini. Beresiko ya. Risiko harus ini ya. Terancam ada gak? Ada. Sangat terancam ada gak? Ada. Paling terancam ada. Yang gak ada tuh apa? Tidak terselamatkan ya. Ini yang gak ada ya. Eh. Betul jawabannya ya. Oke. Makasih ini Tiara. Titin ya. Titin Nur Sayati. Titin Nur Sayati ya. 13. Ya. Oke ya. Kan gampang kan? Ya. Jadi gak susah yang kalian bayangkan. Nah ini yang lebih lumayan ya. Sub indo by broth3rmax